Halo teman-teman, selamat datang di Light Gaming. Di video kali ini kita bakal bahas nih, telur biru yang sukanya nyiprat-nyiprat. Siapa lagi kalau bukan Azumarill. Videonya sendiri gue bagi ke beberapa bagian. Pertama itu pasif dan basic attack, abis itu move 1, move 2, unite move, combo move, dan terakhir ada health dan battle item. Mau kasih tau juga, kalau gue sebut kata-kata Pokemon lain, itu artinya Pokemon musuh dan Pokemon liar ya. Jadi kalau Pokemon team sendiri itu gak masuk ke kata-kata Pokemon lain. Anyway, sebelum kita bahas nih, bagi yang baru di Light Gaming, di subscribe dulu dong. Biar Light Gaming bisa terus kasih konten-konten menarik untuk kalian. Tanpa berpanjang lebar, kita masuk ke pembahasannya. Kita mulai dari pasif sama basic attack-nya. Tapi mulai dari pasif dulu kali ya, yang OP buat by 1. Namanya sendiri Huge Power. Jadi serangan Azumarill, mau basic attack-nya, atau move, maupun unite move-nya, bakalan selalu kritikal. Tapi ini bakalan terjadi, kalau damage yang dikasih cuma hit ke satu Pokemon lain. Kalau udah lebih dari satu Pokemon yang kena, langsung damage-nya gak bakalan kritikal lagi. Jadi usahin banget ya. Kalian kalau nyerang itu, cuma kena ke satu Pokemon aja. Biar damage kritikalnya keluar. Wah, ini sih bener-bener OP kalau by 1 dah. Kalau jadi musuhnya, mendingan menghindar deh pas lagi by 1 sama dia. Oke, kalau basic attack, dia itu kan all-rounder jarak deket. Jadi udah otomatis serangannya jarak deket nih. Azumarill bakalan kasih tabokan jarak deket itu. Dan tiap basic attack ketiga bakal jadi busik basic attack. Semua Pokemon yang ada di area busik basic attack-nya bakalan nerima damage lebih sakit dibanding damage basic attack-nya Azumarill. Next, kita bahas move 1. Pertama itu ada tackle. Ini move yang diarahin. Nah, Azumarill bakal tackle Pokemon lain yang ada di jalurnya. Yang selain kasih damage, lawannya itu juga bakal kena efek stun dalam waktu singkat. Di level 7, kita dikasih 2 pilihan. Play rough sama water pulse. Kalau play rough, move-nya itu dipencet aja, langsung nyala tuh. Begitu nyala, pergerakan Azumarill langsung dipercepat. Dan basic attack berikutnya bakalan ngeluarin move dia yang beneran nih, yang play rough. Jadi Azumarill bakal loncat ke targetnya. Dan kasih damage berkali-kali ke lawannya. Plus, langsung ngebuat lawannya nggak bisa gerak dalam waktu singkat itu tuh. Begitu diupgrade di level 13, pergerakan Azumarill semakin dipercepat. Sama cooldown dari move ini dikurangin juga. Enaknya play rough itu bisa dipake buat ngehindarin move-move berbahaya. Kayak unite move Pokemon lain. Jadi kalian bisa langsung pake play rough pas musuhnya mau keluarin unite move. Lanjut ke opsi berikutnya nih, water pulse. Azumarill akan ngeludah sesuai arahannya. Eh, tapi geli juga ya kalau gue bilang ngeludah. Intinya dia bakalan ngeluarin air dari mulutnya. Nah, selain kasih damage ke Pokemon lain yang kena, ternyata si Azumarill bisa langsung kabur sesuai arahan joystick di kiri itu. Tapi dash itu berlaku kalau kita arahin aja ya. Dan nggak harus kena ke Pokemon dulu baru bisa ngedash. Jadi walaupun water pulse-nya nggak kena ke siapa-siapa, tetap bisa langsung ngedash. Nah, tapi kalau nggak kita arahin buat ngedash, dia bakal tetap diem aja di tempat. Nah, untuk Pokemon lain yang kena airnya, kecepatannya akan dikurangin dalam waktu singkat. Ditambah akan ada ledakan kecil. Jadi bikin Pokemon lain di sekitar Pokemon yang kena juga bakalan kecipratan airnya juga. Jadinya ada damage tuh buat mereka juga. Oh, tapi tidak berhenti sampai di situ. Airnya ini bisa mantul-mantul sampai ke dua Pokemon lain sekaligus. Dan setiap mantul bakal kasih efek ledakan cipratan yang sama dengan yang pertama itu. Nah, pas move ini diupgrade di level 13, kan tadi airnya bisa mantul-mantul sampai dua Pokemon tambahan kan? Ini sekarang jadi bisa mantul sampai ke empat Pokemon tambahan dong. Jadi totalnya ada lima Pokemon yang bisa kena bola airnya ini. Beralih ke move 2. Yang pertama kita dikasih bubbles. Ini diarah ini. Bakalan kasih damage sesuai dengan arahannya gitu. Ditambah Pokemon lain yang kena juga bakalan nerima pengurangan movement speed dalam waktu singkat. Pas Azumarill ngeluarin move ini, kan lumayan lama tuh. Prosesnya kan dari awal sampai akhir. Dia juga bisa tetap gerak dengan bebas ya. Nah, abis itu di level 5 kita dikasih dua opsi nih. Whirlpool sama Aquatail. Kita start dari Whirlpool dulu. Begitu dipencet, sekitaran Azumarill bakalan keluar kayak pusat air gitu. Dimana kalau Pokemon lain ada di areanya, maka bakalan kena damage terus-terusan. Ditambah Azumarill bakalan terima pengisian darah juga setiap move ini hit Pokemon lain. Tapi pengisian darahnya makin banyak kalau move ini kena ke Pokemon yang ada di tim lawan dibandingin kalau kena ke Pokemon liar tuh. Nah, begitu move ini diupgrade di level 11, maka efek pengisian darahnya makin banyak. Ditambah cooldown dari move ini juga berkurang. Kita pindah ke opsi berikutnya, Aquatail. Ini tuh begitu dipencet, buntut Azumarill langsung nyalanya lagi tuh. Liat deh. Dan 3 basic attack Azumarill bakal berubah kayak gini. 2 serangan pertama bentuknya segitiga, dan 1 serangan terakhir bentuknya persegi panjang gitu. 3 serangan ini juga lebih cepet kalau dibandingin basic attack Azumarill yang biasa tuh. Nah, kalau serangan ini kena Pokemon lain dengan jarak yang lumayan jauh atau sebenarnya kena sama bagian yang lebih terang ini sih, maka damage yang dikasih akan meningkat. Terus bakalan gak ngaruh ke defense sama shield dari Pokemon tersebut. Jadi langsung kenain ke darahnya juga. Dan darah Azumarill bakalan keisi dong. Mantap. Abis itu, pas move-nya di-upgrade di level 11, kalau kita nyerang Pokemon lain dari jarak jauh, pakai 3 basic attack yang tadi itu, maka cooldown dari move lain bakalan berkurang tiap hit yang kena ke Pokemon lain tersebut. Gak lupa juga kita bahas Unite move-nya. Unite move-nya sendiri kan lock di level 9. Ini lock on target, yang artinya cuma bisa jalan kalau ada Pokemon lain tuh. Tapi setelah targetin 1 Pokemon, dia gak langsung nyerang ya. Azumarill bakalan ngegoyang perutnya dulu sebanyak 3 kali, yang bakalan kasih dia shield. Nah, setiap goyangannya bakal ngurangin darah Azumarill. Tapi stat setek Azumarill akan meningkat. Dan pas dia ngegoyang-goyang perutnya ini, Azumarill tetap bisa jalan-jalan ya. Barulah setelah itu, Pokemon lain yang ditarget tadi langsung diseruduk sama Azumarill. Yang selain kasih damage, juga kasih efek stun juga dalam waktu singkat. Ini sih enak banget sebenernya, karena stat seteknya kan meningkat. Ditambah dapet shield dari goyangan perutnya itu kan. Abis itu, lawan dibikin kena stun. Sudahlah, bakalan enak banget buat nyerangin lawannya terus sampai meninggoy. Berikutnya, combo move. Di sini menurut gue bakalan tergantung dari move 2 yang bakalan dipilih. Kalau kalian pilih whirlpool, kalian kan pasti pengen dong whirlpoolnya selalu kena ke musuh kan. Dan 2-2 move satunya bisa ngebawa kalian makin deket sama musuh. Nah, jadi bakalan cocok sama water pulse maupun player rough. Paling gue jelasin dulu, combo whirlpool sama water pulse. Jadi urutannya gini, kalian water pulse dulu, terus linding ke deket lawannya. Langsung pencet whirlpool. Abis itu udah deh serang terus aja pake basic attack. Tapi gini nih, buat semua combo itu usahain banget kalian cuma kasih serangan ke 1 Pokemon aja ya. Biar damage-nya kritikal. Berikutnya, kita bahas combo whirlpool player rough. Kalau kalian pake combo itu, urutannya gini. Kalian pencet player rough, terus deketin lawan. Abis itu langsung serang kan pake player roughnya tadi. Begitu beres, nyalain whirlpoolnya. Sambil nyerangin lawannya terus pake basic attack. Wah, itu sih udah pasti pedes banget sih. Nah, lain cerita kalau move 2-nya pilih aqua tail. Kan pasti pengen atur jarak terus kan, biar damage-nya makin sakit tuh. Kalian pilih move 1-nya water pulse. Karena enaknya water pulse, selain jarak jauh, kalian juga bisa atur jarak jadinya. Ya, paling urutannya gini nih. Kalian deketin lawan, abis itu water pulse buat atur jarak. Atau ya, diem aja lah kalau jaraknya udah pas. Terus langsung keluarin aqua tail-nya deh tuh. Itu sih udah pasti pedes banget. Dan udah deh, setelahnya basic attack aja terus-terusan sampai meninggoy. Next, kita bahas health dan battle item. Kalau health item sih menurut gue yang cocok tiga ini. Attack weight, stop plan, sama weakness policy. Ini sih dijamin bakalan super pedes. Anyway, gue gak jelasin masing-masing health itemnya ya. Kalian bisa langsung ke playlist gue aja yang ini. Buat tau kegunaan tiap health itemnya. Balik ke build-nya. Buat kalian yang gak suka bergantung sama attack weight, Dan pengen lebih bisa bertahan hidup, Mendingan attack weight diganti aja sama focus band. Biar dia bisa makin bertahan di arena. Kalau battle item sendiri itu tergantung build-health itemnya. Kalau yang mau ada damage banget tuh, Itu mendingan pake extra attack aja. Biar makin pedes. Tapi kalau gak mau terlalu damage lah, Bisa juga pake x-speed. Biar makin cepet juga buat ngejar musuh Atau kabur kalau keadaan kurang menguntungkan. Itu dia tutorial lengkap buat Pokemon setengah tulur setengah klinci ini ya. Kalau OP sih menurut gue bagus buat dipake, Tapi gak terlalu gimana-gimana banget ya. Saran gue mending kalian coba dulu aja deh, Di match offline atau practice sebelum beli. Biar kalian rasain tuh, Playstyle kalian cocok apa enggak sama si Azumarill ini. Nah, kalau kalian ada tips tambahan, Yuk langsung aja tulis di kolom komentar. Akhir kata, Support Red Gaming terus dengan like dan subscribe. Biar Red Gaming bisa terus memberikan tutorial, Update-update, Dan konten-konten menarik untuk kalian. See you on the next video.